Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video ini untuk mendapatkan video ini untuk mendapatkan video ini untuk mendapatkan video ini. Menurut salah satu warga yang berhasil dikonfirmasi, mereka mendatangi kantor desa lantaran kades tidak transparan dan bantuan tidak tepat sasaran yang diberikan secara simbolis hanya setengah dari jumlah penerima, sementara yang setengahnya tidak diketahui oleh warga, siapa saja yang mendapatkannya. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Andri Prasusman, yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Di mana warga meminta Kepala Desa transparan tentang warga yang menerima bantuan, saat ini menurut Andri, kasus ini sedang dilakukan mediasi oleh camat. Kepala Dinas meminta desa lain menjadikan ini sebagai pelajaran, agar dalam penyaluran BLT dilakukan secara perang benderang. Harus diumumkan di kantor desa, siapa saja yang menerima bantuan tersebut.